Bang, 4.50 ada TV, maksudnya listrik 4.50 ada TV, ada magicom, ada sanyo, pompa air maksudnya ya. Terus mau ditambah kulkas satu pintu apa bisa? Bisa. Kulkas satu pintu, ada magicom, ada TV, ada pompa air, bisa nyala. Yang penting jangan nyalain pompa berbarengan dengan magicom ketika masak. Atau sebaliknya, jangan nyalain magicom ketika masak di saat pompa sedang nyala. Jadi kalau hanya TV, kalau TVnya sudah LED ya sekitar 24 sampai 30 watt. Kulkas satu pintu itu 75 watt. Kemudian magicom ketika menghangatkan itu dari 90 sampai 100. Dan ini yang gede nih, pompa 350 plus magicom kalau nyala 350. Jadi kalau dua-duanya nyala, ini sudah 700, kelar, sudah habis. Nombok malah, 450, ini dua sudah 700. Jadi bisa nyala, bisa beli satu pintu, masnya asal jangan nyalain magicom masak dan pompa secara berbarengan. Kalau lagi ngangetin, nyalain pompa, kemudian kita nonton TV, oke-oke aja. Ini TV-nya TV LED ya, kalau TV tabung beda cerita lagi. Kalau TV tabung yang 29 in itu mungkin yang zaman dulu masih ada, itu wattnya besar. Bahkan yang 21 in juga wattnya besar. Tetapi kalau nyalainya standby di remote, insya Allah nggak akan ngejeplak. Yang sering ngejeplak itu kalau nyalainya dari tombol TV-nya itu. Dari tombol TV langsung itu gede banget nyedotnya, itu bisa ngejeplak. Kalau TV-nya sudah LED, mah sudah aman. Insya Allah kuat. Kuat banget ya.